bangun bobo bro diam ya jam 10 kurang saya kagum sama bapak dedy muliadi ya kalau misalnya terjadi apa-apa dengan pegi setiawan yang di dalam jeruji ya bro kita juga udah memegang yang namanya sidik jari pegi setiawan cianjur mahal kali loh yang namanya pak dedy muliadi bayar yang namanya sidik jari itu ya mahal jebakan batman dimulai ya terima kasih pak dedy ya pak dedy muliadi terima kasih udah jebak seseorang agar mau sidik jari pak polisi jabar ya jabar terutama ya yang dapatkan foto fotonya si pigi setiawan kulibangunan ya pak polisi kalau anda bisa mendapatkan sidik jari kemarin dalam jeruji untuk 4 lembar kita juga mendapatkan sidik jari pada saat sidik jari di atas ijazah jangan dihilangkan ya pak cecep aku curiga kalau itu ya sidik jari itu akan dihilangkan pak cecep ijazah ya giniin aja tuh pak cecep kalau bohong ya ya ngopi-ngopi dari brunei ya ya pak cecep jangan lupa ya sidik jari yang kemarin di ijazah jangan dihilangkan ya pak cecep sama bu cecep ya ingat-ingat ya jadi pak dedy pak dedy muliadi ingatkan ya etak ulas sampai hilang nu di sidik jari kemarin itu modal kita utama ya kalau ayak nenon ku pegi nu di jeruji teak etak ayak senjata ayak sidik jari tilu ya nah gitu ya 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 thank you ya yang kasih give buat Widya eh kalian tau gak ada cerita dari pengacara yang calon wali kota bandar Lampung mau buka restoran kalau dapat give-nya banyak di tiktok gatel hidung gue dengernya tau ya gatel tau gak ya ya dengerin-dengerin ya sekali lagi dengerin ya kata putri ya saya mau bikin restoran ya rumah maku makan nanti akan dikasih gratis makan warga Lampung ya apalagi dapat give-give yang dari tiktok ya nunggu baru rencana kan kalau give tiktoknya banyak kan hahaha haduh haduh udah mandi bro ya tadi tuh aku mau ada acara mau dijemput tapi gerimis ya kan nah gerimis tuh bobo-bobo-bobo keterusan baru melek hp aja lupa ngecas ya belum mandi ihh bau ketek bro belum mandi ya sambil ngopi sehat selalu amin ya ini ibu Widya masih nanya ya ini ibu Widya apa bukan masih nanya jangan lupa kalau yang Widya tempat lain bahas hodam ya iwan hodamnya capung air hahaha ya sama lagi titin hahaha hodamnya ya ulat keket hahaha sambil ngopi bro darmin hahaha hodamnya ulat belatung hahaha cecep hahaha hodamnya ulat bulu hahaha ngakak gua nontonnya bro ya bener sumpah ya biar banyak gitu ya hahaha kontennya banyak followernya banyak yang kasih gib ya bikin aja hodam ya mengatas namakan Widya Widya hodamnya apa roti goreng hahaha asli tuh bro ya hahaha yang nonton semuanya punya hodam hahaha ya gak kasih gib ya gak kasih gib hahaha ramdan ya gak ada karena gak ada gibnya hahaha aduh hahaha kocak bro ya yang mengatas namakan akun Widya tuh ya hahaha hahaha mimin hahaha hodamnya panci bolong hahaha hahaha aduh bentar bro seruput dulu kopinya hahaha hahaha kalau yang gak ngasih gib hahaha hahaha Markona gak ada karena Markona gak kasih gib hahaha hahaha aduh perutku sakit bro ya jadi jangan percaya saya dengan yang akunnya Widya ya itu yang masih nanya 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 terus nanya ini Widya apa bukan Widya apa bukan ya bro membedakan asli atau tidak walaupun dia merekam saya ya dia lab juga nih merekam saya tapi gambarnya kan samar-samar ya kan pasti ada bintik-bintiknya walaupun dia pakai iPad yang lebar atau pakai menggunakan yang namanya laptop layar laptop asus misalnya 14 in gitu tetap aja layarnya itu udah dua lapis pakai kaca ya nah begitu apalagi bahas-bahas hodam hahaha nah kita kembali inti masalah pra-peradilan ya kemarin yang batal ya lanjut lanjut ya kalau misalnya dia putus berarti habis baterainya ya powerbankku juga habis lupa dicasin iya gak nyangka katanya lihat akunnya Bu Widya atas nama Widya tapi kok bahas hodam hahaha itulah kalian tertipu makanya ya banyak pun nipuan lihat tuh si botak jangan-jangan botak tuh ya pengacara pakai ijasa palsu ya ngulik-ngulik punya Jokowi dulu ya ijasa palsu tapi itu pengacara jangan-jangan tuh banyak yang palsu itu ya tak kalau untuk menulis ijasa ya tanpa hologram itu mah di jati negara mah banyak bro ya belangko-belangkonya tinggal beli aja seragat 70 ribu juga bisa ya tak nah kembali lagi ke inti pada kemarin ya yang dibatalkan ini satu kemarin masih ingat gak atau jangan-jangan hakimnya disusun kata saya kan strategi barunya jaksa akan disusun tapi jaksanya itu saudaranya siapa namanya hakimnya itu saudaranya Ibturudiana loh ya jangan salah hakim pak hakim pak hakim itu kan masih sepupuhnya apa masih apanya itu dari Ibturudiana ya kan nah itu salah satunya ya kedua ya apakah ini sengaja faktor sengaja pastilah sengaja lah bro ya polda jabar gak konsisten gak konsisten sama sekali menegakkan hukum ini ya gak semua loh ya ini polda-polda ini ya ya tercoreng nama-nama kepolisian yang lainnya akibat ulah ya kinerja dari polda jabar dari 2016 sampai sekarang dipermainkan rakyat Indonesia dengan kebohongan itu ya tak nah itu bro kedua kenapa unsur sengajaan itu pasti ya pasti ini karena akan menurunkan citra polisi kenapa banyak agar masyarakat Indonesia ini tidak percaya lagi sama polisi kasihan loh kata saya orang jujur itu masih banyak jadi musuh mereka musuh orang-orang oknum tersebut ya jadi kenapa kita keluarganya masih banyak juga ya yang masih anggota polisi kasihan loh ya gara-gara ya ulahnya polda jabar dan kawan-kawannya mengenai kasus ini ya jadi yang lainnya kena imbasnya gitu jangan pula kalian itu membuat asumsi disana kami tidak percaya polisi ya sekarang gini kalau anak anak anda dijadikan polisi percaya ya kan anda akan percaya tapi polisi lain kalian tidak percaya seandainya seorang polisi itu yang jujur anak kamu pasti akan anda sanjung ya kan jangan pula lah kamu bilang itu kalau kita kalau saya bicara kemarin masih adakah ya polisi-polisi yang jujur bisa menangani ini kalau polisi yang jujur menangani kasus pinah ini pasti jadi musuh oknum dari polda jabar itu dan kawan-kawan ya ya yang kecewanya saya kenapa CCTV itu 2016 udah ada oh iya ada orang komen disitu ya bilang bro ya emang 2016 udah ada tiktok katanya bro anda semiskin-miskinnya orang ya samsung samsung berapa tuh kemarin itu yang kita pakai yang pertama kali keluar itu udah ada bro ya sebelum ya samsung dus itu keluar samsung yang lain-lainnya itu belum keluar ya ketinggalan zaman kali itu yang komen ya bilang kalau zaman 2016 itu ya belum ada yang namanya tiktok ya kan saya itu udah joget-joget di tiktok bro 2016 tuh ya jadi kalau 2015 kita masih menggunakan blackberry tatau card wichet ya itu messenger apa itu namanya satu lagi ya itu masih-masih zaman-zamannya sby kita masih pakai blackberry ya nah yang paling mahal samsung kala itu yang pertama 2016 itu ya bro ya serinya e ya harganya masih 6 juta waktu itu ya waktu itu harganya masih 6 juta 4 juta itu udah udah second ya paham ya masa ketinggalan gitu 2016 belum punya tiktok najing komennya itu buat dipikir gitu ya nah kemudian saya bilang kan sependapatan gak sama gak ucapan saya dengan bapak susunodo waji sama gak sama kan ya ini ada unsur kesengajaan dua-duanya betul ya kan saya bilang apakah mereka akan membuat strategi baru itu kecurigaan saya kenapa jelang sidang prapradilan beberapa hari kurang lebih 10 hari sidik jari diminta kemudian kertas itu digunakan ada yang kebaca sedikit disitu jenazah gitu loh ini akan membuat strategi baru tapi tenang aja tapi tenang aja Pak Deddy Mulyade membayar sebesar 3 juta tebus ijazah kemarin dapatkan sidik jari nah Pak Polisi jangan sampai itu sidik jari mantan anak jangan sampai sidik jari ijazah anak pejabat anaknya Pak Cecep ya anaknya Pak Cecep itu hilang ya tolong dikontrol bersama ya tolong dikopi itu Pak Deddy Mulyade ya ya dikopi minta kopiannya seharusnya Pak Deddy Mulyade sama Pak Cecep ya takut terjadi apa-apa sama yang namanya Pegi Setiawan Kuli Bangunan masalah sidik jari tolong Pak Deddy Mulyade ya ya nah kemarin nih saya kasih tau kemarin sore ya sebelum adanya sidang pra-peradilan Pak Cecep sama yang namanya Pegi Setiawan ya katanya itu ya itu pergi meninggalkan Cianjur ya entah kembali atau tidak ya jadi dia tiba-tiba berhenti di rest area Cipularang ya di Jalan Sukatani Sukajaya mengarah ke Purwakarta jadi tiba-tiba sidang kita dibatalkan ya kan nah seperti itu bro jadi makanya saya bilang saya curiga ini akan membuat strategi baru jadi jangan-jangan pernah lelah jangan pernah kendor terutama untuk Bang Deddy yang mengusut di lapangan ya mengusut di lapangan ya kita saat ini nggak usah memikirkan ya kita politik ya jangan memikirkan politik ya ini di negara istilahnya di daerah wilayah yang namanya Bang Deddy sendiri ya A.A. Deddy juga ya itu di daerahnya sendiri ya seorang calon gubernur ya nah akan lebih kuat kalau kalian itu ya menjadikan yang namanya A.A. Deddy itu sebagai gubernur ya lebih atas lagi dari bupati istilahnya ya jabar ya nah semoga aja ketika beliau nanti ya beliau nanti sudah menjadi pemimpin semoga itu bisa terungkap semua terungkap semua bongkar semua ya apa yang menurut Kang Deddy ya Nurani Deddy hal-hal yang mencurigakan semuanya ini rekayasa ya panggil ulang coba ditegakkan seadil-adilnya yang namanya CCTV kalau itu itu diminta jangan sampai dihilangkan udah 8 tahun kok bisa ya mencari seorang kulibangunan aja segitu sulitnya jadi kita drama-drama ini bisa terungkap dimulai dari orang tua Eki itu sendiri ya nah kalau yang namanya ada orang bilang bu anda itu mirip sama Linda apa samanya mantunya siapa tuh katanya bupati ya saat ini dia berkerudung ya umur saya itu jauh dia itu baru sepempatnya saya umurnya baru berapa pun tahun saya itu udah 52 tahun umurnya itu satu ya gigi gigi yang tarinya panjang itu Widia kalau giginya bagus udah dirapi-rapikan itu bukan Widia ya bukan saya ya khas ciri khas saya suara saya lantang ya menggelegar sampai ke Nusantara ya itu jadi ingat itu ya ciri khas saya ada taring ya itu ciri khasnya ya paham ya jadi mudah-mudahan ya teman kita salah satunya ada Biorka yang selalu mengikuti saya walaupun dia tidak menampakkan diri ya Biorka bisa melacak lokasi-lokasi tersebut ya lokasi-lokasi ya dari awal ya ekskusi mereka ya mudah-mudahan Bang Deddy juga ya bisa DM tuh yang namanya Biorka ya begitu saya kan hanya memberi petunjuk awal skenario ini diawali dari orang tua Eki itu sendiri nah kalau soal kematian Finah itu ada siapa dan siapa ya kan itu kan ekskusinya kan di rumah ya bisa jadi ya bisa jadi Bro kalau kita live itu mau mencapai ya bisa jadi ya kalau penerawangan saya ya Bro kalau kita live itu mau mencapai 10 ribu ya Bro ya itu selalu ngelag terus Bro kita pay 10 ribu selalu ada ada tangan-tangan jahil ya Bro jadi gini kalau soal Finah diskusinya itu di rumah ya bisa jadi ini ngelag terus Bro mulai deh ya trend trend lewat jadi kalau mau mencapai 10 ribu selalu ngelag ngelag ya ini ya 10 ribu penonton ini baru mencapai kurang dikit dari 5 ribu penonton ya selalu ngelag ada tangan-tangan jahil di sana anggota 992 bergabung bergabung kemana ya kalau kalau di Indonesia Indonesia ini ini punya aparatur negara itu yang jujur ya musuhnya para koruptor ya salah satunya ya dulu ada Bapak Susno Duhaji mental ada judul yang namanya cicak lawan buaya jadi saya pendapat pendapat enggak dengan Om Susno ya kan kalau kasus kemarin itu pra-peradilan itu ditunda ya ditunda sama enggak cocok enggak omongan saya dengan Bapak Susno sama kan ya bedanya apa saya speak up aja ya kan nah saya khawatir itu sidik jari digunakan untuk membuat strategi baru itu aja ya aku orangmu bu orang mana orangmu yang penting seluruh rakyat Indonesia ini ya semuanya orang aku semua kita orang Indonesia ya itu saudara kita semua mau kalian dari Jawa Papua Bandung Cirebon dan lainnya kita butuh keadilan itu kita orang kita semua saudara kita semua ya tak nah iya jangan membedakan suku dan agama ya jangan membedakan suku dan agama itu ya kita saudara semua dari Sabang sampai Marokya ini ya berbagai suku adat bahasa ya itu saudara kita semua jadi hati-hati untuk saudara-saudara kita semua terutama memilih calon pemimpin dari wali kotanya calon DPRD-nya calon legislatifnya ini harus diperhatikan ya mereka pernah berjasa apa ya apa salahnya kalian menunjuk rakyat biasa kalau memang mereka itu istilahnya eh apa ya berperan untuk berperan untuk masyarakat ya membantu banyak membantu ya terutama ekonomi buat masyarakat itu apa salahnya ya kan itu gak harus dari orang-orang kalangan politik bro ya tinggal tinggal bagaimana orang yang rekomendasinya jembatannya istilahnya ya kan itu apa salahnya mereka itu ya dipilih rakyat biasa misalnya ada mau tukang buah kek tukang sayur kek kalau mereka pernah berjasa banyak untuk Indonesia ini ya terutama di daerah-daerah kalian itu apa salahnya ya kan gak perlu orang berdasi bro banyak maling yang berdasi ya tidak memikirkan rakyatnya ekonomi rakyatnya ya itu ya kalau ada ya seorang tokoh masyarakat misalnya banyak berjasa untuk masyarakat ya mengajak gotong royong ya istilahnya membantu ekonomi ekonomi warganya apa salahnya itu dipilih untuk calon pemimpin ya kan apa salahnya ya seperti itu gak harus orang berdasi bro kenapa kekuatan Indonesia hanya berdasi gitu kumis ya jangan ngagetin aku pakai kumis dulu bro ya kaget terpotong jadi kekuatan orang yang boleh berpolitik hanya orang-orang mewah orang-orang ini ya orang-orang yang berdasi menurut saya gak harus ya gak harus begitu bro atau orang yang serjana hukum ya serjana ekonomi yang boleh berperan suaranya sekenceng-kencengnya ya sementara orang tamatan SMP SMK sederajat ya gak boleh bersuara apa jadinya negara kita dimana letak keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia keadilan hanya milik orang pejabat saja menurut saya kalau kayak begitu ya walaupun orang tamatannya SMP SMK ya kalau wawasannya luas mengerti semua ya tahu semua tentang negara ya tentang ulasan-ulasan perpolitikan misalnya itu contoh ya apa salahnya gak boleh berhak gitu bicara menolong menolong rakyatnya ya gak boleh gitu yang boleh orang-orang yang kalangan berduit yang boleh bagi teman-teman yang pernah mengikuti Widia dari 2016 lalu tahu ya tahu tahu tentang Orba ya makanya ada kan orang nyomot-nyomot saya setit orang-orang yang ada di Senik Video ya mengenai katanya lebih enak zamannya Orba enak bagi oknumnya yang berpihak kepadanya yang boleh punya mobil ya hanya orang-orang sana saja yang berpangkat saja kita tidak ini sekali apa-apa dirampok kalau kita dulu ya masalah perampokan terutama ya kan gak ada ya tak nah seperti itu bro jadi mahasiswa-mahasiswa yang banyak hilang apabila ada kritik pendai pendakwah juga kalau sindir-sindir pemerintahan hilang kalau itu ya jadi kalau anak-anak baru lahir kemarin mau serjana ekonomi sekolahnya yang tidak selepal dengan Widia itu bodoh menurut saya wawasan Anda itu tempurung doang gak mengalami seperti kita ya kemerdekaan belum ada di Indonesia ini menurut saya tentang hak asasi ya pertumbuhan pertumbuhan manusia ya di Indonesia ini terutama mereka tidak berhak bicara ya kan mereka tidak berhak menuntut hanya digenggam mereka saja pasal buru-buru dirubah ya kan itu itu bro kita jadi ingat orang tua kita dulu ya kan nah ingat ya buat putri terutama ya put saya tuh musuh-musuhnya orang orbah kalau Anda tahu saya ini mendelik banget orangnya bukan karena kasus pinah saja dari kasus-kasus demi kasus itu saya sentil semua dulu asal Anda tahu Anda baru sekolah kemarin umur Anda baru berapa di Lampung pula kasus-kasus Lampung ya kasus-kasus Talangcari tahu enggak tahu kan kasus-kasus Simpang Aceh tahun 73 emang tahu enggak tahu kalian negara sendiri di bom rakyat sendiri ditembakin apa ini yang menurut saya keadilan tidak ini ya tidak tidak berhak ngomong ya rakyat Indonesia inilah kasus-kasus yang namanya mudah-mudahan ya dari inti pembicaraan saya tadi mudah-mudahan Kang Deddy itu ya bisa terangkat jadi gubernur saya butuh keadilan terutama citra Jawa Barat itu ya rusak sekali ya karena ulah oknum enggak semua orang ya di Jawa Barat itu berulah seperti itu tapi ada oknum komplotan tertentu ya demi mempertahankan jabatan gitu ya jadi saya harap Kang Deddy ya mengawasi sidik jari kemarin itu pasti penting Pak Deddy ya itu penting sekali sidik jari ijasa kemarin ya penting banget ya tolong disimpan minta legalisirnya ya nah ada juga warga menuntut ya yang namanya kejujuran untuk Pak RT ya seperti itu jadi intinya begini ya ini semuanya direkayasa kasus Pina ini ya semuanya itu dimulai dari Ibturudiana dan kawan-kawannya kawan-kawannya ini banyak bro ya kawan-kawannya ini banyak enggak satu kawan aja ya ya mudah-mudahan Bapak Deddy ya ya yang kata Hotman Paris walaupun Deddy bisa ini walaupun ini semoga saja doa saya untuk Kang Deddy masuk ke pengaduan di Komisi 3 DPR agar didengar agar bisa membentuk tim independen nah ada pula orang apa urusannya dengan Jokowi ada bro ya semua yang namanya Kapori serta yang yang namanya apa namanya Panglima disini kan atas pilihannya atas pilihan Bapak Jokowi ya kan kenapa Bapak Jokowi gak boleh diiniin saya hanya ingat kata-kata Bapak Jokowi akan menyelesaikan ya kasus-kasus HAM di masa lalu itu tolong tolong ya jadi pengen tahu banget Widia ada juga sampai saya embara 5 miliar buat tangkap Widia dengan dengan apa namanya narasi mereka saya ini menghalangi meresahkan mereka bilang ngalur ngidul inti dari itu adalah gengnya yang namanya Ibturudiana itu aja jadi citra kepolisian di Jawa Barat juga banyak yang kena efeknya jadinya ya mudah-mudahan ya mudah-mudahan ya udah mudah-mudahan ya mudah-mudahan ya ya mudah-mudahan ya pertaruhan ingat kalau ada apa-apa nanti dengan Pegi Setiawan yang saat ini dipenjara karena sidik jari kemarin tuh minta lah yang namanya sidik jari kemarin kita dapatkan kan 3 juta rupiah loh bayarnya sidik jari yang namanya Pegi Setawan Anak Pak Cecep nah herannya yang SMP SD itu di sidik jari sidik jari itu dari lahir juga gak bakal berubah bro ya itu suatu saat buat barang bukti ya buat kekuatan, suatu saat itu bermanfaat Pak Deddy ingat ya nah yang komen-komen ya semoga paham kenapa saya menuntut keadilan ya ini bukan zaman orba lagi boleh kan raya biasa bicara boleh kan nah itu bro 3.800 bun apanya tuh tadi udah mau mencapai 5.000 ya ya karena nge-lag-lag terus biasa kalau kita speak up melalui yang namanya siaran langsung pasti pasti ya ada yang jahil ya semoga ya orang-orang yang menuntut keadilan ini sehat walafiat semua ya semoga juga ingat kata-kata Bapak Bung Karno ya kata-kata Bapak lahirkanlah kami 10 pemuda yang bersayap agar bisa mengguncang dunia ingat maknanya panjang itu loh ya kata-kata dalam banget itu ya dari Nurani seorang Bapak proklamator ya kedua lahirkanlah kami seribu orang tua seribu loh seribu orang tua agar bisa mencabut semeru beserta akar-akarnya dalam banget itu kata-kata itu ya dalam banget kata-kata Bapak itu dalam sekali ingin seribu orang tua yang berani maksudnya ya kata agar bisa mengungkap kejahatan yang ada di Indonesia ini beserta akar-akarnya itu itu kata-kata dari Bapak ingat itu bagi saya bagi saya beliau belum mati bagi saya ya kalau saya ya hanya Allah lah yang tahu bagi saya Bapak kenapa ya dinurani saya itu hidup dinurani saya ya karena saya menghidupkan namanya maksudnya ya kan seperti itu jadi ingat filosofi dari Bapak ingin membutuhkan sepuluh pemuda yang bersayap agar bisa menggoncang dunia ingin melahirkan seribu orang tua agar bisa mencabut semeru beserta akar-akarnya itu filosofi dari Bapak itu dua filosofi yang berikutnya akan lebih susah melawan penjajah di negeri sendiri ketimbang penjajah asing itu ya kita ini saudara tinggal bagaimana persatuan kita ya ini tidak ada arah keperpolitikan kembali ya kita butuh keadilan ya salah satu tuntutan saya tentang keadilan kata-kata ketika memperingati hari kemerdekaan di istana Bogor pada tahun 2019 lalu Bapak Jokowi berkata selesaikan HAM di masa lalu ingat itu ya ya kata-kata selamat menikmati